Kelas 7 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 165 yaitu sesi ke-6 yaitu fokus kebahasa. Nah kamu bagian A, perhatikan pada tabel 4.2 di bawah ini, praktekan mengucapkan sebuah skedul kelas. Nah ini tabel 2, menanyakan dan memberikan informasi tentang skedul kelas seseorang. Jadi kamu akan belajar sekarang bagaimana menggunakan kata-kata have dan don't have dalam mengucapkan, menanyakan dan memberikan informasi tentang sebuah skedul sekolah atau skedul kelas ya. Nah kemudian berikutnya ada subjeknya apa, kemudian di keterangan harinya, harinya hari apa. Nah ini contohnya, saya punya P.E. Matematik dan Bahasa Inggris di hari Senin. Kemudian yang kedua, saya tidak ada pelajaran Civic Education atau PPKN ya, Pendidikan Kewarga Negaraan, di hari Tuesday atau hari Selasa. Nah itu dia, nah disini keterangannya kamu bisa menambahkan waktu setelah hari jika dibutuhkan. Contohnya ini, nah saya ada pelajaran Matematik di hari Senin jam 8.40, contohnya. Atau untuk yang kelimat negatifnya, saya tidak ada pelajaran Bahasa Inggris di hari Selasa jam 8 pagi, tetapi adanya di jam 11.40. Nah itu. Kemudian kita lanjut pada halaman 166, bagian B. Bekerjalah dengan seorang teman-teman kelas, bergantian untuk menggambarkan skedul kelas berdasarkan situasi di bawah ini. Nah ini situasinya, situasi pertama. Situasinya adalah, mata pelajaran sekolah yang ada di hari Wednesday atau di hari Rabu, itu ada Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Sosial, IPS, Ilmu Pendidikan Sosial. Nah bagaimana cara menyampaikannya, menggambarkannya, ini dia. Nah, I have Religious Education, saya ada Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial di hari Wednesday atau hari Rabu. Atau bisa juga kamu pergunakan, kata keterangan harinya ini, kamu pindahkan ke depan, menjadi seperti ini. Ini, on Wednesday, di hari Rabu, saya ada pelajaran Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Nah seperti itu. Yang kedua, situasinya, mata pelajaran sekolah yang kamu miliki ya, itu di hari Jumat adalah ICT dan Civic Education. Atau pendidikan kewarganegaraan. Nah ini, bagaimana mengucapkannya, nah ini, I have ICT and Civic Education on Friday. Atau, karena ada keterangan hari, keterangan hari ini bisa kamu pindahkan ke depan, menjadi, on Friday, I have ICT and Civic Education. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk situasi yang nomor tiga, Kamu tidak ada pelajaran matematik di Thursday, atau di hari Kamis, jam delapan. Kamu adanya di jam sepuluh, dua puluh. Nah, jadi kamu menyampaikannya seperti ini. I don't have math on Thursday at 8 o'clock, but I have it at 10.20. Nah, kemudian, situasi yang nomor empat, kamu tidak ada pelajaran social science atau ilmu sosial di hari Senin jam 12.50. Kamu adanya di jam 1.30. Nah, jadi kamu mengucapkannya seperti ini. I don't have social sciences on Monday at 12.50, but I have it at 1.30. Nah, seperti itu. Itu untuk worksheet, empat sembilan. Nah, kita lanjut. Jemba Gensee, Bekerjalah dengan kelompok yang terdiri dari empat orang. Praktekan menggambarkan skedul kelas kamu berdasarkan situasi di bawah ini. Nah, ini dia. Tiap minggu, kamu belajar matematik di hari Senin dan di hari Rabu. Nah, itu bagaimana mengucapkannya? Nah, ini dia. I have met on Monday and Wednesday every week. Nah, kemudian yang nomor dua. Kamu belajar bahasa Inggris di Tuesday hari Selasa jam 10.20 dan Thursday hari Kamis jam 8.40. Bagaimana pengucapannya? Nah, ini dia. Saya ada pelajaran bahasa Inggris di hari Selasa jam 10.20 dan hari Kamis jam 8.40. Nah, kemudian nomor tiga. Kamu tidak ada bimbingan dan konseling di hari Kamis. Kamu adanya di hari Jumat. Nah, adanya pelajaran bimbingan dan konseling itu hari Jumat. Bagaimana mengucapkannya? Nah, ini dia. I don't have guidance and counseling on Thursday. Nah, saya tidak ada pelajaran bimbingan dan konseling di hari Thursday atau hari Kamis. Tetapi adanya di hari Jumat. Nah, itu worksheet 4.10. Nah, lanjut kepada did you know? Nah, ini pengayaan ini ya. Apakah kamu tahu ada total jumlah 17.508 pulau di Indonesia? Dan masyarakatnya berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, ada lebih dari 700 bahasa lokal yang diucapkan di negara kita. Jadi, bahasa lokal kita banyak sekali. Ada 700 buah lebih. Di sekolah, kita belajar bahasa lokal di samping bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, siswa atau siswa dari Kalimantan Selatan sebagai contoh ini ya. Belajar bahasa banjar pada sekolah dasar sebagai subjek atau mata pelajaran lokalnya. Nah, pertanyaannya. Apa bahasa lokal yang kamu pelajari di sekolah? Nah, ini jawabannya berbeda-beda. Kalau Minang tentu beda. Kalau Kalimantan beda. Irian beda. Itu bahasa pelajaran mata pelajaran lokalnya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.